Kabar hubungan Natalie Holzer dan Sule mulai jadi perbincangan sejak awal Juli lalu. Natalie Holzer cerai disebut-sebut karena masalahnya dengan Putri Delina yang tak kunjung usai. Pada Rabu 20 Juli 2022, untuk pertama kalinya Sule dan Natalie Holzer dipertemukan untuk menjalani rangkaian proses persidangan. Diketahui bahwa upaya mediasi antara keduanya gagal. Meski demikian, ia terlihat santai dalam meladeni pertanyaan para wartawan yang sudah menunggunya. Di dalam dingin karena AC-nya dingin, kondisi ruangan kurang ada asupan hangat, ujar Sule. Ketika ditanya proses mediasinya, Sule enggan memberi tanggapan dan meminta wartawan untuk bertanya pada pengacaranya. Meski demikian, ia tampak senang karena bisa bertemu anaknya dengan Natalie Holzer, baby Azam. Saya mau ketemu anak saya dulu, kata Sule sambil berlalu. Karena airnya dingin, karena airnya dingin, sedangannya kurang ada asupan. Proses mediasinya seperti apa, Kang? Nanti ke lawyer aja semuanya. Rujo, kata-kata juga seperti apa, Kang? Saya sudah ada lawyer, jadi ke lawyer aja. Jadi saya tidak banyak bicara, saya mau ketemu anak saya dulu, ya. Rujo, kata-kata juga seperti apa, Kang? Terima kasih telah menonton!